Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Skripsi-skripsi mahasiswa yang dihasilkan dari penelitian sejarah lokal Ini memang sebagai suatu perkenalan Atau sebagai latihan yang serius, bukan sekedar latihan Ini bisa difasilitasi dengan diadakannya seminar hasil-hasil penelitian untuk skripsi Nah, hasil-hasil ini sangat penting dicatat judul-judulnya misalnya, tema-temanya Nah, kemudian dipublikasikan secara luas Karena dengan cara seperti itu, paling tidak ada satu hal yang bisa diambil kemanfaatannya Yaitu akan diketahui bahwa tema-tema, judul-judul, topik-topik, masalah-masalah penelitian itu sudah pernah diteliti Nah, sehingga bagi perguruan tinggi lain yang sudah mengetahui judul-judul itu Maka mereka, terutama dosen, bisa mendeteksi Jangan sampai sekripsi mahasiswa yang diajukan kepada pembimbingnya Itu merupakan penelitian duplikasi Jadi, penelitian tiruan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya Nah, duplikasi ini memang bisa sangat rawan Dan menurut pengalaman saya selama membimbing mahasiswa ternyata ada ya Sekripsi di tempat saya, di duplikasi di tempat lain Atau sebaliknya, di tempat lain di duplikasi di universitas saya misalnya Jadi, hal ini terjadi karena saya sering juga berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar Purwokerto misalnya Ada yang datang dari Undip, dari UNES, dari UGM, dari UNS, dari UI barangnya Terus dari pergunting yang lain Mereka datang untuk berdiskusi mengenai tema-tema penelitian sejarah lokal Tentu saja kalau mereka akan mengambil tema-tema tertentu Yang saya sudah tahu bahwa penelitian itu sudah pernah dilakukan Maka saya lebih senang untuk menunjuk kepada tema-tema lain Yang masih memungkinkan untuk diteliti Agar jangan sampai telah akan terjadi yang namanya duplikasi Tentu saja duplikasi ini sangat negatif Karena ada dugaan akan terjadinya semacam plagiasi terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya Nah jadi dengan seminar itu maka akan terbukalah Contoh-contoh atau model-model penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Yang kemudian mereka adalah merupakan calon sarjana, calon sejarawan Dari sini ini karena mereka sudah lulus misalnya Maka fasilitas seminar sejarah lokal diantara mahasiswa itu Para mahasiswa yang sudah lulus itu Adalah merupakan cara bagaimana desiminasi dilakukan Seminar itu merupakan suatu pertemuan diantara sejarawan muda Di tingkat lokal Di situ akan didiskusikan hasil-hasil yang kemudian bisa menjadi model penelitian sejarah lokal di kemudian hari Nah bagi perguruan tinggi Ini bisa secara bergiliran menjadi penyelenggara dari hasil-hasil penelitian sejarah lokal Supaya sejarah lokal itu bisa saling menyapa Jadi nanti kita akan melihat perkembangan sesudahnya Jadi sejarah lokal itu sebenarnya tidak mandiri, tidak bisa berdiri sendiri Tetapi memang saling terkait antara lokalitas yang satu dengan lokalitas yang lain Jadi disini merupakan pertemuan para sejarawan muda Ketika mereka berlatih secara serius mengenai penelitian sejarah lokal Dan kemudian mereka mempunyai semacam semangat untuk bekerja lebih lanjut Dengan cara mereka mulai mendalami ya terutama ilmu-ilmu bantu sejarah Karena secara lokal Sebagaimana kita lihat Itu berada Terutama penelitinya Itu berada sedekat Memang berada sedekat mungkin dengan objeknya Jadi objek sejarah lokal itu berada di depan matanya Sangat real, sangat konkret Tidak abstrak seperti sejarah nasional Nah karena konkretnya inilah Maka sejarawan muda itu memerlukan langkah-langkah Untuk mulai mendalami ilmu-ilmu bantu satu per satu Karena tema-tema sejarah lokal yang sangat bervariasi Beraneka ragam Itu memerlukan pisau, bedah Yang dibawa oleh masing-masing ilmu bantu Sehingga karyanya itu akan lebih baik daripada sejarah konvensional Artinya sejarah konvensional itu selalu berbicara mengenai politik Kejala politik Mengenai jatuh barunya dinasti Kemudian Misalnya Raja-raja Terjadi pemberontakan Kemudian Raja-raja terbunuh Dan juga Terjadi perang Antara desa Antara lokal Ini pada zaman dulu saya kira Banyak terjadi Nah Ketika bersentuhan dengan Peristiwa-peristiwa jarah yang Bermuatan politik Dan ini menjadi suatu tradisi Maka Ilmu antropologi menjadi penting Jadi Akhirnya kita menyadari bahwa Sejarah lokal dengan Keanekaragaman Tema-tema Topik dan masalah Itu Harus memerlukan banyak Ilmu Bantu Jadi Sejarawan muda ini harus Istilahnya Memperkuat diri Dengan Disiplin-disiplin ilmu yang Lain Yang Tentu saja Kalau kita perhatikan Sebenarnya semua ilmu itu Mendukung Baik itu Ilmu-ilmu sosial Ilmu-ilmu budaya Bahkan mungkin nanti Ilmu-ilmu alam Nah selama ini Belum pernah dipikirkan Ilmu-ilmu alam ini Mempunyai Kontribusi Terhadap penulisan sejarah Sebagai contohnya Misalnya Di dalam Permasalahan Di lokal itu Banyak sekali Banyak sekali Nama-nama Tokoh Menggunakan nama tokoh Binatang Tumbuhan Nah tentu saja Untuk mengetahui Misalnya karakter Seseorang yang bernamakan binatang Bernamakan Tumbuh-tumbuhan Maka Peliti secara lokal juga harus tahu Tumbuh-tumbuhan macam apa Kemudian binatang apa yang dipakai Untuk menamai Seseorang Jadi Misalnya ada Nama Orang Kalau di Banyuas Ada yang menggunakan Banyak belanak Oh belanak Ternyata nama Sejenis ikan Nah ini Kita bisa meliti Menurut Ilmu biologi Misalnya Atau Ilmu perikanan Ikan belanak itu Ikan yang seperti apa Sifat-sifatnya Kelebihan-kelebihan Dan kelemah-kelemahnya Sekira Penamaan Seseorang dengan nama Binatang Atau hewan tertentu Itu Maksudnya Tentu saja Tokoh-tokoh itu Mempunyai Sifat-sifat Yang dimaksudkan Jadi sebenarnya Di sini Sejarawan muda itu Bisa saling Tukar-menukar Pengalaman Terutama dalam Penelitian Sejarah Lokal Sehingga mereka Kemudian terbukalah Wawasan mereka Bahwa Penelitian Sejarah Lokal Memerlukan Ilmu bantu Seperti Ilmu-ilmu Sosial Ilmu-ilmu Budaya Bahkan Ilmu-ilmu Alam Yang selama ini Tidak Diperhitungkan Dalam Penelitian Sejarah Lokal Nah Di sini Merupakan Suatu Hal yang Sangat Penting Karena Membuka Cakrawala Wawasan Dan kemudian juga Membuka Lebar Kesempatan Bagi Mereka Untuk melakukan Penelitian-penelitian Yang lebih Mendalam Sehingga Nanti Sejarah Lokal Di Lokalitasnya itu Akan Bisa Di Ungkap Sehingga Body of Knowledge Dari sejarah Lokal Di Lokalnya itu Akan Bertambah Isinya Sehingga Kekosongan Sejarah Lokal Akan Bisa Diatasi Di Kemudian Hari Sehingga Dari Situ Kemudian Sumbangan Kepada Penelitian Sejarah Lokal Di Atasnya Akan Bisa Dilakukan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh